PORRES KOTA SIBOLGA Porres Kota Sibolga membekuk seorang ayah yang melakukan pecehan seksual terhadap putri-terinya selama setahun. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatan itu, pelaku mendekam di jeruji malpores Kota Sibolga. Di ruang perlindungan perempuan dan anak porres Kota Sibolga, tersangka Risto Junaidi, warga Jalan Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilirini mengaku kepada petugas, kalau aksi pelecehan seksual terhadap putri-terinya tersebut dilakukannya di kamar tidur korban, usai pelaku pulang mengantarkan istrinya berjualan di pasar Sibolga. Bahkan untuk memuluskan aksinya itu, pelaku kerap pulang mengancam korban yang masih bersihatus pelajar sekolah dasar tersebut akan memukulinya, serta tidak akan membiayai sekolah korban. Bagaimana cara kamu melakukan perbuatan itu? Ya, jawabannya keras. Bagaimana cara kamu melakukan? Waktu anak kamu sedang tidur, terus lanjut. Terungkapnya kasus ini setelah korban mengadukan perbuatan ayatirinya tersebut kepada neneknya. Usai mendengar pengakuan korban, neneknya beserta korban melapor ke Mahpores Kota Sibolga. Sementara itu, kaset reskrim Polrestal Sibolga menjelaskan, pelaku akan dihancam pasal berlapis dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Penyelidikan dan proses penyelidikan yang sudah kita laksanakan, bahwa didi gua kuat, tersangka sudah melakukan indikasi perbuatan cabul itu selama lebih kurang 1 tahun. Dari mulai pertengahan 2016 sampai pertengahan 2017. Korban adalah anak tiri dari tersangka. Ya, saat ini tersangka dikenalkan pasal dalam hukuman, pasal 81 dan 82, undang-undang perlindungan yang lain. Dan jaman hukuman itu maksimal 20 tahun. Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV memberitakan.